Curhatan anak rantau nekat numpang makan di acara hajatan yang tak dikenal tengah viral di media sosial. Anak rantau tersebut memberikan amplop kepada pemilik hajatan. Bukannya berupa uang seperti biasanya, namun amplop itu justru berisi curhatan si anak rantau. Kisah ini viral setelah diunggah oleh akun Instagram at Yogyakarta Keras. Diketahui anak rantau menumpang makan di hajatan itu berasal dari Ciamis, Jawa Barat. Dalam surat itu, ia mengaku seorang rantauan yang tinggal ngekos demi mengadu nasib di kota orang. Ia juga mengaku keuangannya sedang menipis hingga membuat terpaksa berhemat untuk bertahan hidup. Tak lupa pengirim pesan itu menuliskan doa kepada pengantin baru tempat hajatan yang ia kunjungi. Ia sengaja menuliskan pesan curhat ke dalam amplop itu agar makanan yang dimakannya menjadi halal. Terima kasih telah menonton!